Dan penurunan bendera sore hari ini, Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung pas kita istirahat hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air. Terkait pakaian, Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini. Gimana Bapak yang sebelumnya kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini baju adat pagi, terus sore aja juga baju adat? Ya, karena bagi siapkan dari saya. Satuannya makai. Pak oteri tahun ini tidak ada masalah presiden yang hadir, seperti SB dan Omega. Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai, karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pasita, saya kira. Merayakan dimanapun sama. Sebenarnya bagus dan kita semua bahagia, karena momen ini baru terjadi secara upacaranya di dua tempat. Nah, ini kan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil, apa namanya itu, penggerak Indonesia maju ke depan. Dan juga untuk mempersatukan. Kita bahwa kesatuan kita, kebersamaan kita tidak terharang oleh batas geografis. Itu kan bisa dilakukan di dua tempat. Dan kita juga mengharapkan bahwa ini ada semakin terbangun, kesatuan Indonesia, kebersamaan, keadilan, kemerataan untuk seluruh rakyat Indonesia. Abah, ini kan upacara terakhir Abah sebagai wakil presiden. Mungkin ada kesan atau kesan mungkin, Abah? Ya, saya kira ini sangat berkesan, karena ini yang terakhir. Bagi saya ini upacara wadak namanya. Ya, wadak itu kan ada tawaf wadak, itu tawaf pamitan. Ada haji wadak, haji pamitan. Nah, sekarang ini upacara wadak namanya. Pamitan itu yang terakhir kalinya. Ya, karena itu sangat berkesan. Ditambah lagi, upacaranya tidak seperti biasa di dua tempat. Ya, kan ini momentum bersejarah sih. Pak Harisenen yang tanya kabarnya ke siapa kabinet, Pak Harisenen? Benar gak ada apa? Tunggu aja itu anak prorekati presiden. Apa di KMN tadi? Ya. Sumpah ngobrol apa? Ya, ngobrol. Biasa kita ke depan. Bahwa saya kan tinggal dua bulan lagi. Terusnya adalah Mas Gibran. Saya berharap Mas Gibran terus bisa bekerja lebih baik dan bisa fokus menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang kita perkirakan tidak mudah. Ya, masalah global, masalah nasional, masalah geopolitik, masalah pangan, masalah energi. Ini kan banyak sekali masalah. Kita ngerti agaknya. Pak, terkait dengan tamar PKB minggu depan, kemarin kan Cak Imin juga habis bertandang ke rumah dinas begitu ya, Pak. Apa kemudian saran-saran yang diberikan oleh Pak terhadap tamar PKB? Ya, saya kira kan PKB, partai yang daulat ya, mengundang saya. Saya terima kasih dan sangat mengapresiasi. Mungkin cuma saya tidak bisa hadir karena saya ada kunjungan keluarga. Tapi saya men-support supaya muktamarnya berhasil dengan baik dan berjalan modus karena PKB itu kan salah satu partai elemen bangsa yang memang perannya di dalam kehidupan berbangsa ini cuma mempersatukan dulu elemen bangsa menjadi keberadaan. Insya Allah akan di disini lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Di Istana Negara, Istana Merdeka Jakarta juga. Kita lihat nanti, tapi intinya upacara di sini. Terima kasih, teman-teman. Oke, gimana, Pak? Apa sesuai harapan atau ada target yang belum tercapai, Pak, untuk pelaksanaan upacara hari ini? Saya kira hanya satu kata yang bisa saya sampaikan dalam selesainya pelaksanaan upacara perayaan 17 Agustus di IKN ini. Alhamdulillah, bahwa saya sebagai yang ditugasi dan bertanggung jawab menyiapkan pelaksanaan, dapat kiranya menyiapkan pelaksanaan tersebut dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, secara maksimal untuk pelaksanaan upacara tadi sepagi dan sore hari ini. Sesuai target yang ada di kepala, Pak, bahas nggak selama pelaksanaan tadi? Oh iya, jadi lapangan sudah. Oke, sumbu kebangsaan dipakai untuk rakyat, jalan-jalan drop-off ke Istana Negara maupun Istana Garuda bisa dilapakai oleh para tamu dan saya kira grande sudah bisa dimanfaatkan untuk ART, jadi masyarakat semua bisa memanfaatkan prasarana. Kemudian hunian-hunian juga secara maksimal dipakai untuk para petugas dan tamu-tamu upacara. Jadi sampai sekarang belum ada komplain untuk para tamu tentang listrik, air, AC, semua. Pak, satu pertanyaan ini terbiasa. Jadi kemarin sempat rame nih, Pak, soal desain Istana Negara. Katanya nggak lurus, nggak simetris, atau apa itu penjelasan dari tempatnya? Saya kira kalau desain, itu kan taste ya, jadi selera. Nah, inilah, ini pemenang saya embara. Oke, kayak embara aja dia, Pak. Oh iya, jadi saya kira semua hasil itu, Pak, ya, kantor-kantor Kemenko itu saya embara semua. Urban desain ini asal saya embara. Yang lain ini kan hanya detail desainnya. Jadi saya kira apalagi kalau, sekali lagi kalau, jangankan soal, apa namanya, desain. Soal warna, cat, soal warna interior, itu bisa berbeda-beda. Oke, jadi saya, menurut saya, ya inilah terbaik yang kita bisa. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami, menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. ter fucker. Terima kasih.